Lebih megahnya itu akan ada di Mall Sumarekon Gading Serpong, itu kita ambil langsung di atrium gedenya Halo Bardians, hari ini aku lagi sama Pak Rian nih, Pak Rian boleh kebersihan dirinya, terus sama apa jabatannya Pak di Bardi Smart Home Oke, hai aku Rian, aku CVO di Bardi Smart Home, Chief Visionary Officer Tugas utama aku adalah menerawang ke depan dan menugaskan tim dari Bardi untuk mempersiapkan diri di ke sekarang untuk kita sudah siap di masa depan Oke, terima kasih Pak Rian Pak Rian, sebelumnya aku ingin nanya-nanya beberapa pertanyaan nih Pak, lebih cepatnya ada 4 pertanyaan Oke Yang pertama itu, Pak Rian gimana sih Pak ekspetasi Bapak nih, kan untuk saat ini IRX kan menyelenggarakan pameran yang kebetulan semuanya isinya itu perusahaan yang Pak Rian dirikan Iya Gimana nih Pak, apakah sudah sesuai dengan ekspetasi Pak Rian atau masih banyak kurangnya? Iya, jadi kalau di IRX ini kebetulan yang partisipasi ada 4 brand yaitu dari Bardi, Ona, Shafi, dan Kava Kalau untuk Ona kita selaku distributor, kalau untuk Bardi, Shafi, dan Kava itu merek yang aku dirikan Jadi kalau kayak Bardi dan Ona itu mereka kan sudah cukup terkenal, jadi yang kita ekspek adalah ketika orang datang, mereka udah kenal kita itu siapa dan ingin melakukan purchase tapi belum pernah ngeliat barangnya, mereka masih khawatir kalau beli online Dan yang itu sesuai harapan Tapi kalau yang Kava dan Shafi itu sebenarnya di luar harapan karena ternyata ketika orang lewat, mereka udah tahu produknya walaupun belum tahu mereknya Dan kebanyak orang aku lihat itu mereka bilang, oh ini aku lihat di Instagram, ini aku lihat di TikTok Nah itu ya cukup senang juga, ternyata kita punya social media itu cukup baik Oke, berarti bisa aku simpul nih Pak, bahwa besar juga antusias masyarakat ya Pak terhadap brand-brand yang ada di sini, khususnya Bardi nih Pak ya Gimana nih Pak perasaan varian, ternyata perusahaan yang Bapak dirikan, brand yang Bapak kembangkan namanya sudah sebesar ini dan antusias orang tuh menggebu-gebu terhadap produk yang Bapak bikin gitu ya Ya, ya ada sedih dan senangnya ya, tentunya kalau senangnya brandnya udah cukup terkenal Cuman ya, yang kita harus pikirkan dan improve lagi adalah gimana secara social media kita bisa menyampaikan hal dengan lebih detail Yang mereka bisa tahu tanpa harus bertunjung, yang sebenarnya mereka tuh bisa tahu lebih jelas juga dari sosmed yang selama ini kita belum bisa menyampaikan Kendala yang Bapak alami dari awal sampai akhir hari ini? Nih, ya kalau kendalanya sih lebih ke pencatatan, pencatatan dari segi permintaan dari konsumen itu apa Dan ketika kita mau lagi compiling datanya itu karena cukup rame juga di pameran Jadi ya kita ada beberapa kendala dari segi compilation untuk tahu kira-kira apa sih FAQ-nya, frequently expression-nya itu apa Itu yang menjadi salah satu kendala karena emang trafiknya ya cukup padat juga Iya betul sekali Pak, oke setelah dilihat nih menurut aku ya pameran ini udah cukup sempurna Karena baru juga kan baru aku gak terbilang sempurna Apakah next varian ada rencana lagi nih Pak terdekat untuk mengadakan ekspo seperti ini? Ya jadi kalau kita kan di Mall Kelapa Gading saat ini Terus untuk 3 minggu kita akan ada di fluid junction hitungannya daripada di gudang Mendingan kita taruh di fluid junction Di fluid junction itu juga sebuah training ground Jadi kayak contohnya yang waktu dari hari kedua waktu aku datang itu dari segi asyar belum melakukan moving display Jadi mereka belum memperagakan demonstrasi produknya Secara berulang-ulang seakan-akan mereka lagi live streaming walaupun gak ada yang lagi datang cuma orang lewat Bagaimana mereka tetap memperagakan produknya per hari ini kan mereka sudah lakukan itu Dan masih banyak lagi minor improvement yang kita harap lakukan dan itu akan terjadi di fluid junction itu juga Dan next kita akan open ke satu external brand dulu untuk kita uji coba yang kita lakukan framework disini Setelah itu dari satu brand udah oke kita baru open kebanyak lagi dan di bulan Juli Itu akan yang lebih megaknya itu akan ada di Mall Sumarekon Gading Serpong Itu kita ambil langsung di atrium gedenya itu juga ada beberapa arsitek, interior designer Bahkan public media kayak The Kick dan mereka juga akan datang untuk meliput Itu akan ada beberapa awards juga yang diberikan oleh IRX Oke berarti Pak untuk expo ini dalam bidang apa Pak? Apakah mengerucut atau Pak memang general? Boleh brand-brand boleh berkesinambung ke sini? Iya ini sangat mengerucut untuk produk setelah serah terima kunci Jadi kalau misalnya kita baru beli rumah dari developer Habis kita serah terima kunci kita hanya mau isi rumahnya Jadi termasuk dari sanitary, partisi kamar mandi, tirai horden kasa nyamuk dan itu semua Intinya kalau kita baru beli rumah jadi dari developer Apapun yang kita perlu lakukan seperti kitchen set aluminium dari Kava Nah hal-hal seperti itulah Oh oke Oke Farian aku rasa sudah cukup sharingnya Makasih banget Farian untuk mendirikan Sudah mendirikan expo ini Makasih juga untuk Bardians-Bardians dan para masyarakat lain yang antusiasnya Sungguh besar ke beberapa brand-brand yang ada di sini Ada Ona, ada Shafi, ada Kava, ada Bardi Oke see you on the next event Makasih Farian Bahian Sampai jumpa